Oke, jumpa lagi di TotalPolitik. Kali ini kita masuk ke sesi kabar politik yang mana saya sudah kedatangan seorang petinggi di redaksi sebuah majal media korporat, media company yang sudah sangat mengakar dan punya value yang sangat berkarakter di Indonesia dan meskipun sudah masuk era digital apapun yang dibuat oleh majalah ini tetap akan dibicarakan terus di dunia di media sosial dan menjadi pembahasan di media sosial. Terima kasih sudah bergabung Mas Wayu Diat Mika dari Tempo Majalah ya Mas? Ya, Mas Ari. Makasih bergabung. Pimpinan Majalah Tempo, Mas Wahyu. Makasih sudah bergabung di TotalPolitik, Mas. Dan memang, apa ya, mungkin saya mulai pertanyaannya dari ini, Mas. Kenapa menurut Mas Wahyu, cover majalah Tempo itu viral terus di sosmed, Mas? Apa sih faktor yang membuat cover itu menjadi, ya orang udah era digital, oke, tapi Tempo cover-covernya selalu jadi omongan di mana-mana? Ya, ya kita bersyukur banyak yang peduli dan banyak yang membicarakan laporan-laporan jurnalistik yang diproduksi Tempo. Dan cover itu kan memang kalau di masa itu teaser ya, jadi dia memang bertugas untuk menggoda orang untuk masuk. tapi ya harapannya nggak cuma membicarakan covernya, tapi juga membaca isinya dan mendiskusikan kontennya. Jadi jangan cuma lihat covernya terus langsung diskusi, mendingan baca dulu dalamnya gitu. Dan ini dulu saya selalu masuk waktu kuliah di Vsip UI, selalu beli harga mahasiswa itu loh, Mas. Kayaknya nggak ada lagi tuh sekarang tuh harga mahasiswa. Berapa dulu? Hah? Dulu? Berapa dulu harganya? Dulu masih 8 ribu apa berapa gitu ya? 8 ribu kalau saya nggak salah saya beli tuh dulu. Oh iya, ya. Sekarang kan kalau dalam langganan digitalnya cuma 50 ribu. Sebulan? Sebulan. Oh iya, dulu satunya 8 ribu kalau saya nggak salah dulu beli di Vsip. Nah gini, Mas. Ada anggapan bahwa orang-orang pemberitaan tempo yang mengkritisi hari ini dianggap sebagai sebuah istilahnya tempo lagi susah nih, sehingga butuh nyinyir gitu. Bahasanya kira-kira kayak begitu, Mas. Iya, iya. Jadi, ya saya sebagai melihat, ya jika orang yang bekerja di media pasti akan punya perasaan yang lain gitu kan, melihat serangan semacam itu. Ini karena orang susah nih, tempo lagi susah terus nginjak-nginjak gitu. Kalau nyinyir, nyinyir kan subjektif ya. Kalau kritis atau selalu skeptis ya memang, memang begitulah gaya tempo. Sejak dulu ya, saya bergabung di tempo tahun 2002. Dan sejak itu, sejak pertama itu, bahkan sebelumnya, gaya pemberitaan tempo memang keras dan tanpa basa basi, lugas lah. Tapi tentu ada dasarnya, ada temuannya, ada sesuatu yang mendasari sikap kritis dan kritik-kritik yang lugas itu. Kalau ditanya bagaimana kondisi keuangannya, lah tempo kan perusahaan terbuka, terdaftar di perusahaan efek. Jadi semua orang bisa tahu, kalau memang lagi susah ya semua media yang sedang berjuang mengatasi kondisi ekonominya sekarang. Jadi sampai semua media kondisinya juga serupa. Tapi saya pikir itu bukan hal yang gara-gara susah lalu nyinyir gitu, enggak sih. Enggak juga ya, berarti kalau tuduhan kayak begitu enggak relevan lah ya dalam, ya kalau namanya usaha pasti ada susah atau enggaknya kan berarti ya. Iya, ya. Mohon doanya aja biar kita bisa melalui masa-masa pandemi ini dengan selamat. Nah ini soal kemarin Mas Denny Siregar, Bang Denny Siregar di CokroTV kontennya cukup tajam untuk hantam tempo itu. Nah dia bilang bahwa ini biaya buzzer, ini apa namanya, ini biaya influencer. Dulu pemerintah invest ke media, apa, naruh di media. Sekarang ini kayak tempo ini seperti Nokia dan Blackberry yang ditinggalkan gitu. Sehingga marah-marah kata Bang Denny. Iya, iya, iya. Kalau ya itu lagi-lagi perspektifnya keliru kalau mengaitkan kondisi bisnis dengan sikap pemberitaan. Kondisi bisnis itu satu hal, saya bisa bicara panjang lebar soal bagaimana kondisi bisnis media dan bagaimana strategi-strategi bisnis media untuk selamat melalui disrupsi digital. Dan kita juga punya banyak ihtiar lah untuk keluar dari penurunan revenue dari sebagian media cetak kembali menjadi leader di media digital. Upaya-upaya karas itu sudah banyak dilakukan dan tempo termasuk salah satu media di Indonesia yang dapat support dari berbagai perusahaan teknologi global ya. Kita dapat support dari Google, dapat support dari Facebook. Dan itu karena tempo memang dikenal sebagai media dengan konten yang baik, berkualitas, dan posisinya juga independen. Karena itu kita dipercaya oleh teman-teman tech platform besar, Google dan Facebook, dan banyak lembaga-lembaga internasional untuk mengawal tempo agar bisa sukses menjadi media digital. Mudah-mudahan sih dalam satu-dua tahun ke depan kita bisa lihat beberapa perbaikan di aspek itu. Tapi kalau kita bicara tentang bahwa ada pergeseran kos belanja korporasi maupun pemerintah, itu juga fakta. Bahwa memang ikan sekarang bergeser ke platform digital, itu juga fakta. Jadi kritik itu tetap betul gitu dari bahwa satu tempo sedang bertransformasi, dan dua memang ada penurunan revenue, tapi lagi-lagi tidak ada hubungannya dengan posisi tempo dalam pemberitaan. Kalau dilihat dari awal sih tempo memang selalu kritis ya, siapapun presidennya, dari zaman ke zaman selalu begitu. Ya, ini mas, kalau kita lihat mas, ya tapi kan apa namanya, ini tempo tiap minggu nih kayaknya, waktu kemarin gitu. Nah, hajar pemerintah itu sebenarnya sih mas yang perlu kita bicarakan misalnya, sebenarnya seberapa signifikan sih iklan dari pemerintah, terus undangan dari pemerintah gitu terhadap revenue tempo. Padahal tempo ini kan besar sekali gitu loh, maksudnya dari gedungnya aja udah, uh, tinggi banget mas. Nah, saya pernah di outdoornya itu tuh, berdiri-berdiri itu numpang rokok dulu tuh, terus di atas tuh. Nah, maksud saya adalah, apakah sesignifikan itu revenue tempo misalnya kalau dalam posisi berseberangan sama pemerintah karena nggak dapet revenue misalnya, gitu. Ada tuduhan seperti itu, gitu. Iya, lagi-lagi, nggak relevan ya. Jadi, kalau dilihat dari mana saja revenue tempo, itu bisa dibaca di laporan keuangan tempo yang terdaktor di berusaha efek. Jadi, memang pendapatan kita masih mengandalkan iklan ya, iklan. Jadi, kita sebetulnya kepingin tempo itu lebih banyak mengandalkan subscriber atau pelanggan, terutama pelanggan digital. Karena kayak New York Times atau Washington Post atau Guardian itu kan juga media-media independen di luar, itu komposisi revenue-nya sudah bergeser. Jadi, mereka yang semula seperti tempo banyak bergantung iklan, sekarang malah lebih banyak persentase pendapatan dari pelanggan, dari subscriber, dari orang-orang yang mendapat manfaat membaca atau mengkonsumsi berita-berita mereka. Jadi, itu sih keinginan tempo ke depan. Kita kepingin bisa hidup sepenuhnya dari pelanggan. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana komposisi pendapatan dari pemerintah, sejauh ini sih tidak ada terlalu banyak pergeseran ya. Jadi, kita juga bersyukur karena dari lembaga-lembaga pemerintah yang beriklan di tempo juga bisa melihat bahwa kritik-kritik tempo itu ada dasarnya, tidak asal bunyi, bukan kritik yang didasarkan oleh sentimen negatif atau antipati atau upaya untuk menjatuhkan, jatuhkan, tapi memang spesifik pada kondisi atau pada temuan yang kami laporkan. Jadi, tidak ada penurunan sama sekali dari pendapatan-pendapatan iklan dari pemerintah. Ya, berarti apapun kebijakan redaksi tidak ada berhubungan dengan revenue. Artinya kan begitu ya, Mas. Iya, iya. Jadi, memang antaman untuk mengatakan kaitannya dengan bisnis itu tidak. Tidak terlalu relevan berarti dalam hal ini, Mas. Betul. Dan, ya itu mungkin di dasari oversimplifikasi ya, bahwa kalau kita ingin dapat iklan, kita beritakan negatif supaya dikasih iklan. Saya pikir itu justru pemerasan ya kalau begitu modelnya. Dan itu bukan praktik bisnis yang etis kalau itu dilakukan. Ini apakah kritisnya Tempo, kan 2014 kan Tempo secara terbuka mendukung Jokowi kalau nggak salah ya, Mas. Dalam editorialnya kita, dalam editorialnya memang kita tidak mengendorse Pak Prabowo karena catatan pelanggaran HAM yang masalah. Tapi tidak secara terbuka juga mengendorse Pak Jokowi. Ya, kan mulai, apa namanya, katakanlah. Benar nggak sih ada anggapan bahwa mulainya pisah jalannya Pak Jokowi dan Tempo ini dalam nada yang lebih kritis gitu ya. Karena ketika pilkanda DKI 2017 soal Pak Ahok dulu yang sempat heboh banget pemberitahannya sama Tempo gitu. Kalau dianggap pisah jalan, sebetulnya saya waktu itu belum pemimpin redaksi ya, tahun 2014 ya. Karena saya pemimpin redaksi kan baru akhir tahun 2019. Tapi saya tahu waktu itu posisi pemimpin redaksi kami, waktu itu Mas Arief Zul Kifli juga sangat clear. Pada hari pertama atau hari kedua setelah pemenang Pilpres itu ditetapkan, Mas Azul, Mas Arief pernah cerita. Pemimpin redaksi ada pertemuan dengan Pak Jokowi dan ketika itu Mas Arief dengan tegas mengatakan setelah kampanye selesai, setelah pemilu selesai, Tempo akan kembali menjalankan fungsinya sebagai watchdog yang kritis, akan kembali menjaga jarak dengan kekuasaan. Dan memang seharusnya begitu, pemilu atau tidak pemilu, harusnya sih selalu kita punya jarak. Nah itu satu lagi Mas, banyak yang beranggapan bahwa ini sekarang nih Pak Jokowi lebih sering undang influencer gitu ke istana. Kalau Pak SBI dulu tuh saya ingat betul 6 bulan sekali itu ada pemret semua media diundang ke istana untuk meminta masukan. Nah ini Pak Jokowi ini saya nggak ingat nih kapan terakhir Pak Jokowi ngundang pemret-pemret ke istana kayaknya udah lama betul gitu. Yang saya ingat malah yang influencer atau alilintar segala macam tuh diundang tuh sering banget. Pas bahkan ada videonya tuh bikin Pak Jokowi ngerap-ngerap tuh di istana Bogor waktu jelang pemilu 2019 kemarin gitu. Nah apakah sikap dari pemerintah itu melihat jarak undang pemret kayak gitu, ini media ini susah, apa namanya, udah susah diajak kolaborasi nih gitu dibandingkan influencer-influencer gitu. Dan pernah juga Pak Jokowi pernah kelepasan ngomong gini, kalau media yang konvensional udah bisa dikontrol, ini yang sosmed-sosmed ini nih gitu, pernah bilang kayak begitu gitu. Atau makanya saya pertanyaannya menjadi dua itu apakah karena benar, apakah media-media konvensional ini udah benar, udah bisa dikontrol gitu ya, karena Pak Jokowi pernah bilang kayak gitu kira-kira maknanya. Atau misalnya, ini nggak bisa diajak kolaborasi lebih enak nih dibandingkan influencer gitu. Ya, kalau itu sih bisa saya pastikan pertemuan antara pemindir redaksi dengan Pak Presiden masih rutin berlangsung. Beberapa kali juga saya terlibat, saya diundang, tapi memang beda dengan influencer, kalau pemindir redaksi tidak publikasi, tidak ribut, tidak menampilkan pertemuannya di medsos. Jadi memang kita gunakan sebagai mohan untuk merumuskan liputan, untuk memperoleh background, untuk tahu apa yang ada di pikiran Pak Jokowi ketika merumuskan sebuah kebijakan. Jadi memang masih ada pertemuan-pertemuan, dan kenapa sekarang ada juga selain dengan pemindir redaksi media, juga dengan para influencer ya, saya kira karena memang ekosistem informasinya memang sudah berubah dibandingkan pada zaman sebelumnya. Mau tidak mau harus kita akui, pola konsumsi informasi publik kan juga bergeser. Tidak lagi sepenuhnya bergantung pada media-media kondensional, tapi juga seperti Mas Ari ini kan juga salah satu sumber informasi untuk publik. Juga Denny Seregar, atau juga siapa lagi yang lain, semuanya juga sekarang adalah rujukan, karena itu wajar-wajar saja kalau pemerintah melibatkan atau ingin memberitahu apa perkembangannya. Yang kita persoalkan selama ini yang juga sering keliru kan bukan influencer, tetapi tidak transparannya pola-pola kerja sebagian influencer, dan juga terutama buzzer-buzzer yang gerak secara anonim. Itu yang kita anggap kurang etis. Nah dari temuan Tempo kemarin tuh ketemuan nggak, tampang nggak Mas sebenarnya? Kan kemarin bicaranya soal budget ya, yang lebih banyak jadi pembicaraan publik gitu. Nah bagaimana transparansi pekerjaan mereka, output dari mereka itu, Tempo sampai nggak ke situ waktu membahas soal budget untuk influencer itu Mas? Ya, itu salah satu yang kita kritisi ya. Jadi selama ini memang ada informasi-informasi bahwa termasuk juga tiap istana menggunakan jasa buzzer. Tentu tidak cuma buzzer, tapi buzzer dalam rangkaian pembentukan opini yang positif itu digunakan. Jadi selain buzzer ada influencer dan juga ada media konvensional. Yang kita persoalkan terutama adalah tidak transparannya ketika buzzer digunakan. Dan juga narasi-narasi yang muncul kan tidak sepenuhnya faktual. Jadi misalnya ketika bicara tentang revisi Undang-Undang KPK misalnya akhir tahun lalu, narasi yang mendukung revisi itu cenderung insinuatif dan tidak berbasis fakta. Misalnya menuduh di KPK ada Islam radikal. Itu kan menggeser substansi diskusi. Kita kan sedang bicara tentang KPK sebagai lembaga penegah hukum. Sejauh mana lembaga itu efektif mengatasi korupsi. Di situ letak substansinya. Kenapa harus digeser ke pembicaraan mengenai agama gitu kan. Dan itu dilakukan oleh mereka yang mendukung revisi. Yang posisinya sama dengan pemerintah. Nah itu yang kita sesalkan di bagian-bagian itu. Oke. Jadi kan persoalannya adalah Tempo melihat katakanlah buzzer yang pendengung ini yang posisinya sama kayak pemerintah. Menyampaikan narasi-narasi yang menyesatkan publik gitu ya mas. Dalam tanda kutip. Yang mana kita berbicara soal transparansi. Tapi malah di bawah-bawah ada Taliban di KPK kan. Istilahnya kan itu ada Taliban di KPK waktu itu kan. Nah ini juga dari laporan-laporan Tempo juga saya lihat sampai hari ini mas. Sampai hari ini masih di online ya. Itu masih agak kritis itu untuk membicarakan soal buzzer gitu. Yang dikoordinir oleh pemerintah gitu. Pihak pemerintah. Ini ada satu kakak sepupu Jokowi disebut jadi koordinator influencer untuk pemerintah. Kedua istana diduga gunakan buzzer. Dan pengamat bilang demokrasi tak berjalan normal gitu. Nah memang ini menjadi sebuah kebijakan redaksi khusus atau gimana sih mas? Untuk membahas isu ini mas? Atau memang ada urgensi tersendiri yang Tempo lihat? Ya laporan utama majalah Tempo pekan ini kan memang soal itu. Soal orkestrasi para pendengu. Dan salah satu temuan kami adalah adanya satu tim narasi yang diketuai oleh Mas Andi Wibowo, Fakas Kupu Presiden yang memang bertugas untuk menyusun narasi-narasi positif untuk pemerintah. Nah setelah disusun oleh tem ini kemudian didistribusikan ke beberapa influencer. Dan influencer ini kemudian juga menggunakan ada buzzernya juga. Nah disini yang kita lihat ini sebagai bentuk tidak transparannya komunikasi publik pemerintah. Nah karena wajar-wajar saja menggunakan influencer, wajar-wajar saja menggunakan media sosial. Tapi semuanya harus terbuka dong. Kalau itu konten yang dipesan atau ada transaksinya, ya tolong disampaikan. Supaya publik juga bisa dengan cerdas mengukur kedalaman dan akurasinya. Sama ini kan diskusi ini bermula ketika beberapa minggu yang lalu ada influencer yang mengaku dibayar untuk mempopulerkan tagar Indonesia butuh kerja. Ya, ya. Si Ardhito, Pramono, dan lain-lain kan? Ya, itu kan bentuk manipulasi opini publik. Jadi orang digiring untuk percaya pada sesuatu, seolah-olah konsep itu jenuin dipikirkan dan otentik dari para influencer. Tapi ternyata itu pesanan. Artinya bukan sesuatu yang murni berasal dari olah pikir dia hadap isu itu. Ini kan rekayasa, manipulasi. Publik jadi digiring, jadi kita dibodohi. Rakyat jadi dibodohi untuk percaya pada sesuatu. Harusnya kan kita diperlakukan sebagai insan yang cerdas dong. Kasih tahu aja paparannya. Kita juga bisa setuju pada Omnibus Law kalau memang diyakinkan bahwa masalahnya ada di situ. Dan ini solusi yang tepat. Biarkan publik berdiskusi dengan terbuka dan transparan. Tidak perlu digiring-giring gitu. Saya juga mengutip salah satu pernyataan dari yang tadi saya diskusi, Prof. Sulfika Ramir di Twitternya dia bilang kayak gini, bahwa pemerintah, kira-kira pemerintah butuh influencer karena nggak punya influencer. Nah, dari penilaian tempo sendiri gitu ya mas, ini menjadi isu penting apakah ini serta-merta kelemahan komunikasi aja atau memang ada sesuatu yang memang sengaja untuk disembunyikan dibalik berbagai macam kepentingan ini. kalau dari hasil investigasi tempo sejauh ini gitu. Influencer itu akan menjadi bagian dari ekosistem informasi kita di dunia digital. Itu hal yang tidak terelakkan. Dan saya sih kurang setuju dengan Prof. Amir ya ketika mengatakan pemerintah nggak punya pengaruh karena itu butuh pemengaruh. Pemerintah itu sumber informasi dan dia ingin informasinya sampai pada publik. Dia bisa pakai berbagai jalur, dia bisa pakai media konvensional, dia bisa pakai media sosial, atau dia bisa pakai influencer. Nggak ada masalah. Cuma dia harus transparan. Karena ini kan institusi publik. Pemerintah ini kan lembaga yang kita percaya menjalankan fungsi-fungsi publik. Karena itu harus ada keterbukaan di situ. Kita minta, kita menuntut ada transparansi ketika pemerintah menjalankan fungsi-fungsinya. Nah, influencer yang bekerja menjalankan misi pemerintah tanpa menegaskan bahwa itu adalah pesanan atau buzzer yang bekerja untuk pemerintah tetapi tidak membuka siapa dirinya dan siapa yang menyewa dirinya. Itu kan tidak sejalan dengan fungsi keterbukaan itu. Pemerintah itu kan lembaga publik. Kita semua yang punya pemerintah itu. Negara ini kita semua yang punya. Jadi, kita menuntut itu dilakukan secara terbuka. Itu aja. Oh, berarti sejauh ini memang soal keterbukaan, tahu-tahu ada, waktu itu ada Ardito, siapa gitu, beberapa influencer yang mengaku dibayar karena ini red car aja gitu ya. Nah, makanya Tempo mengambil isu ini ya berarti. Gitu ya, Mas? Betul, betul. Kita berkepentingan isu-isu publik itu dibahas secara terbuka dan secara matang. Dan untuk bisa sampai pada taraf diskusi yang begitu kan, kita semua harus terbuka dengan siapa yang ada di belakang kita. Dan itu yang terjadi di media konvensional selama ini. Jadi, kalau misalnya pemerintah mau pasang iklan, ya kita jelaskan di halaman-halaman atau di audio atau di video kita bahwa itu adalah pesanan atau sponsor. Advertorial ya istilahnya. Nah, ini kan disiplin etis yang sama tidak dilakukan oleh teman-teman influencer. Alasannya nanti pesannya nggak nyampe. Nah, tapi kan jadi ada nuansa bersembunyi di situ, ada nuansa menutupi di situ. Itu yang kita kritik. Ya, sementara mau nggak mau, di ekosistem digital, media seperti Tempo dan lain-lain juga harus berkompetisi dengan mereka. Nah, sementara Tempo terikat dengan aturan jurnalistik gitu ya, dengan etika jurnalistik gitu. Ya, itu satu hal. Tetapi esensi perdebatannya sih menurut saya bukan soal rebutan kue iklan itu. Sebetulnya kan kalau di media itu kamarnya beda. Kita di redaksi tidak pernah bersinggungan dengan urusan iklan. Oke, oke. Yang kita tuntut, ya. Ya, lanjut-lanjut, man. Lanjut-lanjut. Ya, yang kita tuntut lebih soal transparansi. Oke. Dan saya juga paham ya, bahwa tradisi influencer dan ekosistem baru di digital ini kan juga hal yang membutuhkan waktu buat semua pemainnya untuk sampai pada sebuah kesepakatan tentang cara berperilaku yang baik. Jadi ini mungkin, apa namanya, saatnya semua stakeholder duduk lagi bareng untuk mengatur bagaimana sih sebaiknya etikanya influencer di media sosial. Mas, ini Mas. Ini ada Bang Deni Siregar bilang kayak begini, bahwa Tempo berlindung dibalik aturan undang-undang pers yang mana di situ ada Dewan Pers, gitu ya. Ada Dewan Pers dan pemberitaan ini tidak boleh langsung ditindak oleh hukum karena dilindungi oleh Dewan Pers. Yang inilah, dia sebut dalam tanda kutip priai atau ningrat-ningratnya informasi di Indonesia, gitu. Nah, apakah memang seperti itu, Mas? Memang benar pemberitaan dari media-media pada umumnya, media-media, katakanlah media-media yang sudah established, saya nggak menyebut konvensional karena udah banyak juga yang bergerak di digital dan termasuk Tempo juga udah bergerak di digital. Ya, media yang sudah established, gitu ya. Memiliki, katakanlah, merasa begitu leluasa dalam pemberitaan, bisa memberitakan apa aja, karena dalam ada perlindungan dari sistem yang Bang Denny sebut itu sebagai priainya informasi di Indonesia. Ya, saya mengakui bahwa ada rezim undang-undang pers yang memberi perlindungan kepada kritik dari pers, ya. Tetapi, menurut saya, perspektifnya justru harus dibalik. Keperlindungan itu atau proteksi dari negara itu harusnya diberikan pada semua orang yang memproduksi informasi secara berkualitas dan bertanggung jawab. Karena itu kan Tempo juga selalu mengadvokasi penghapusan pasal-pasal pidana untuk ekspresi di dunia maya. Jadi, kita juga selalu mengkritik jika ada influencer atau ada netizen yang diserat ke kantor polisi atau bahkan dijebloskan ke penjara karena konten-konten yang kami tidak setuju. Kami ingin perlindungan yang sama diberikan seperti juga kepada pers, kepada setiap orang, setiap netizen yang memproduksi konten dengan bertanggung jawab. Jadi, itulah sebetulnya fondasi kebebasan breksis kresi. Tidak hanya pers yang harusnya dilindungi. Bahwa sekarang kenyataannya baru pers yang dilindungi karena kita punya undang-undang pers yang memang begitu kenyataannya. Tapi itu tidak ideal. Saya justru setuju memang harusnya semua orang dilindungi. Oke. Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir, Mas. Mas Wahyu. Ini ada lagi serangannya kayak gini nih ke Tempo ini. Saya cuma menyampaikan suara-suara serangan ya, Mas. Bukan saya sendiri yang menyerang Tempo. Cuma menyampaikan aja. Nah, ada yang bilang gini, investigasi itu kan nggak bisa pakai deadline. Beberapa media di luar negeri, maksudnya deadline-nya nggak begitu ketat, gitu. Nah, ada yang beranggapan kayak begitu. Tempo bisa ngeluarin laporan investigasi tiap minggu, itu gimana caranya, gitu kan. Jadi, ada yang meremehkan validitas informasi, termasuk juga dulu sempat nebo-ebo, ada dibilang narasumbernya bermasalah, segala macam ya, terutama dari orang-orang yang berseberangan dengan Tempo. Nah, pertanyaannya bagaimana sih, Mas, sebenarnya proses pelaporan itu ditulis? Apakah mungkin di dalam waktu yang sangat singkat itu untuk mengeluarkan sebuah laporan investigasi yang sangat terjaga validitasnya, gitu? Ya, sebetulnya tidak setiap minggu Tempo bikin investigasi. Yang menjadi standar Tempo itu adalah cerita dibalik berita. Jadi, itu yang setiap minggu kami upayakan untuk bisa kami laporkan kepada pembaca. Ketika misalnya ada rame-rame tentang Joko Chandra, kita ingin tahu cerita dibalik penangkapannya seperti apa. Jadi, kita menggali pengakuan-pengakuan dari mereka yang dituduh ikut membantu Joko Chandra. Itu menjadi bahan laporan kami. Itu bukan investigasi. Investigasi itu kan mengungkap sesuatu yang secara sengaja disembunyikan dan menyangkut pelanggaran yang sistematis. Dan itu biasanya kami tulis di rubrik investigasi. Setiap beberapa waktu, biasanya 2 bulan sekali atau 1,5 bulan sekali, itu kami bisa terbitkan. Yang terakhir waktu itu kami nulis tentang apa namanya, sebuah kebijakan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuka jalan di tengah hutan harapan di Jambi. Ternyata di situ ada permainan lobby dari perusahaan-perusahaan batu bara. Sebelumnya kita juga menulis tentang mafia impor bawang putih misalnya. Itu memang investigasi-investigasi yang butuh waktu. Ada juga investigasi kami yang berlangsung sampai sekarang dan masih terus kami lengkapi. Jadi sudah sekitar 3-4 bulan ini berjalan. Mungkin akhir Agustus, akhir September nanti sudah siap dan kami publikasikan. Jadi di redaksi memang kami bagi-bagi. Ada isu-isu yang butuh waktu dan biar tidak bisa turun sebelum lengkap. Betul. Ada juga isu-isu yang memang tiap minggu bisa kami keluarkan. Dan sepanjang itu menemukan sesuatu yang baru dari berita-berita yang kita lihat sepanjang waktu itu. Jadi cerita di balik berita. Standar investigasinya berbeda. Jadi standar liputannya berbeda. Sepanjang dia terverifikasi, menemukan hal yang baru, dan konfirmasinya lengkap, ya bisa kami turunkan. Tentu tidak ada gading yang tidak retak. Ada beberapa kali misalnya kami keliru dan kami harus mengkoreksi, harus meminta maaf. Dan itu kami lakukan kalau memang kan manusia juga tidak luput dari kesalahan. Dan itu hal yang wajar kalau publik menuntut kami untuk meminta maaf atas sesuatu. Dan kami lakukan kalau memang terbukti. Dan kalau bisa, bahkan sebelum dikomplain kami minta maaf duluan, kalau memang kesalahan itu kami temukan dalam prosesnya. Ya, itu juga yang dikritisi kan salah satunya sama Bang Deni. Wah, tinggal minta maaf selesai katanya. Ya, sekali lagi ini. Jadi seharusnya sih setiap orang itu dapat perlakuan yang sama. Deni Seregar atau Mas Are juga kalau misalnya melakukan kesalahan. Cukup minta maaf saja. Tidak perlu sampai diseret kebalik teralih besi. Karena kan itu esensi kebebasan kita. Esensi kebebasan pers, kebebasan berekspresi itu adalah selama kita, apa namanya, kesalahan itu tidak disengaja, kesalahan itu tidak punya intensi untuk mencederai, ya itu harusnya cukup diselesaikan dengan koreksi. Karena itu kan di kode etik, jurnalistik itu ada keharusan menemukan malis atau niat buruk dari sebuah liputan. Kalau mau dipidana. Jadi pers juga bisa dipidana. Kalau pers itu sengaja ingin mencederai nama baik orang lain. Jadi ada malis atau ada niat buruk dari si pengelola media itu. Bagaimana membuktikan ada niat buruk atau tidak. Melihatnya dari apakah media itu memberikan ruang untuk konfirmasi atau tidak. Misalnya saya menuduh Mas Ari melakukan suatu kesalahan. Saya pasti bertanya pada Mas Ari. Ini ada temuan ini begini. Bagaimana tanggapan Anda? Itu adalah bukti bahwa kami tidak punya niat buruk. Karena itu kami memberi tempat pada konfirmasi. Nah karena ada etika itulah pers jadi tidak bisa dipidana. Karena dia selalu membuka ruang bahwa dia juga bisa keliru. Kalau semua wartawan bisa dipidana, seperti juga setiap blogger atau setiap influencer bisa dipidana, yang muncul kan ketakutan. Yang kita khawatirkan yang muncul adalah rezim rahasia seperti yang kita alami di era warga baru. Tidak ada media yang berani kritis, tidak ada media yang berani terbuka karena bisa dipenjara dan bisa ditutup medianya. Yang rugi kalau begitu kan publik juga. Yang rugi ya kita-kita juga. Nah Mas, kalau saya minta saran nih ke Mas Wahyu, saya jadi bagian orang seperti Bang Deni Siregar misalnya. Langkah yang lebih, katakanlah lebih bijak, yang harus saya ambil itu sebaiknya seperti apa? Apakah saya meminta konfirmasi kepada Tempo, karena pihak saya dirugikan, atau saya bikin konten sendiri gitu, hantam Tempo. Ya, ini kalau saya minta saran kepada Mas Wahyu, dua-duanya sih soal kebebasan saya. Saya bebas aja yang mana saya pilih gitu. Tapi ketika saya berhadapan dengan sebuah media, sebaiknya jalan mana yang harus saya ambil gitu, menurut Mas Wahyu, sebagai closing kita nih Mas Malang. Kalau itu opini sih, setiap orang berhak beropini ya. Jadi, Mas Ari, Deni Siregar, siapapun berhak punya opini. Jadi, tidak ada masalah mau mengkritik Tempo, ya itu bagian dari ekosistem informasi, bagian dari kebebasan yang kita punya. Saya sendiri tidak pernah punya masalah menghadapi kritik. Seperti juga, karena kami juga mengkritik setiap saat. Jadi, Tempo juga mengunggau kalau mau dikritik. Tapi kalau itu menjurus pada, ada fakta yang keliru, nah, sebaiknya ditanyakan atau dicek dulu sebelum disampaikan. Kalau itu opini ya, mau ngomong-ngomong saja. Tidak ada masalah. Oke, berarti ya, berarti Tempo menganggap bahwa serangan kepada Tempo sejauh ini kebanyakan, ya inilah ya Mas ya, yang tidak ada fakta yang digugat sebenarnya. Cuma masalah positioning aja nih. Iya, tidak ada masalah. Jadi, ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang atas, ada yang ngoloh. Itu memperkaya semua orang. Oke. Oke, makasih banyak atas waktunya, Mas Wahyu. Saya sangat merasa terhormat bisa dikunjungi oleh pimpinan redaksi majalah Tempo hadir di channel saya nih. Ini majalah yang saya tumbuh bersama majalah Tempo, Mas. Edisi Tan Malaka yang pertama saya beli dulu. Itu edisi pertama yang saya beli tuh majalah Tempo waktu saya kuliah tuh, Mas. Oke, Mas. Makasih banyak, Mas. Sukses terus di Tempo, Mas. Terima kasih. Saya ucapkan makasih banyak. Produced by TotalPolitik and powered by Haluan.co Terima kasih. Terima kasih.